Intro Hai semua, Assalamualaikum cuma lagi di channel Dapur Nanas Di video kali ini aku mau share lagi varian kue lebaran Ini aku buatnya menggunakan 1 adonan yaitu 1 kg tepung terigu Dan menjadi sebanyak ini Resep ini sangat cocok buat teman-teman yang gak mau ribet ngadonin 1 persatu adonannya Jadi ini sangat praktis dan juga sangat ekonomis Ingin tau apa saja bantannya dan bagaimana caranya aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Nah untuk bahan-bahannya sebagai berikut ya Yang pertama dalam wadah masukkan 500 gram margarin Dan aku campur dengan 250 gram butter Masukkan 250 gram gula halus yang sudah diayak Lalu ini kita mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur saja ya Nah setelah gula halusnya tercampur rata Lalu masukkan 5 butir kuning telur Lalu kita mixer kembali hingga kuning telurnya tercampur rata Nah ini sudah cukup Aku akan matikan mixernya Selanjutnya masukkan 50 gram susu bubuk 200 gram tepung maizena Kemudian masukkan juga 1 kilogram tepung terigu Ini aku masukkannya secara bertahap Semua bahan kering tadi semuanya sudah diayak sebelumnya ya Masukkan tepungnya secara bertahap Untuk mempermudah kita mencampurnya Nah setelah yang pertama tadi tepungnya sudah tercampur Lalu masukkan tahap yang kedua Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Setelah adonannya seperti ini Lalu masukkan semua tepungnya Nah untuk mempermudah kerja kita Karena ini adonannya banyak Dan tidak mungkin cuma menggunakan spatula untuk ngaduknya Ini aku aduk menggunakan tangan Aduk-aduk sebentar asal tercampur saja Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya Dia sangat mudah sekali untuk dibentuk Selanjutnya ini aku akan bagi adonannya menjadi 7 bagian Nah ini dia semua adonannya sudah aku bagi menjadi 7 bagian Khusus untuk kue nastar ini adonannya aku ambilnya lebih banyak Yang pertama kita buat wafer cookies Ambil sedikit adonan Kemudian pipihkan Setelah pipih dan ketebalannya sesuai yang kita inginkan Lalu taruh wafer di atasnya Kemudian tutup dengan adonannya Agak dipadatkan Rapikan dulu pinggir-pinggirnya Kemudian potong Untuk panjangnya Boleh disesuaikan dengan selera ya Ini aku bagi menjadi 6 bagian Lalu langsung aja Tata dalam loyang Dan lakukan hingga semuanya selesai Setelah selesai Lalu olesi atasnya dengan kuning telur Setelah selesai Lalu siap kita panggang Sebelumnya ini ovennya sudah aku panaskan Di suh 150 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 10 menit Jadi ini ovennya sudah panas ya Tutup dan panggang di suh 150 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 25 hingga 30 menit Atau hingga dia matang ya Dan disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah matang lalu angkat Dan tunggu dingin dulu Baru kita simpan dalam toples Yang kedua kita buat kue nastar Ambil sedikit adonan Kasih tengahnya dengan selai nanas Lalu gulung-gulung hingga bulat dan rapih Setelah seperti ini Lalu simpan dalam loyang Dan begitu seterusnya Lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai ya Nah setelah selesai Lalu ini siap kita panggang Untuk teman-teman yang menggunakan oven tangkering Panaskan dulu ovennya selama kurang lebih 10 menit Dan panggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 25 hingga 30 menit Atau hingga dia matang Setelah matang lalu angkat Olesi permukaan nastar dengan kuning telur Untuk mendapatkan nastar yang kinclong Yang mengolesinya bisa diulang-ulang 2 hingga 3 kali ya Setelah terolesi semua Lalu ini kita panggang lagi Panggang selama kurang lebih 10 menit Nah setelah nastarnya dingin Kita bisa simpan dalam toples Selanjutnya yang ketiga Kita buat tambrin cookies Ambil sedikit adonan Kemudian bulatkan Lalu gulung-gulung di atas keju parut Kemudian lubangi tengahnya Nah seperti ini Dan simpan dalam loyang Sama seperti tadi Panggang di suh 150 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 25 hingga 30 menit Atau hingga dia matang Setelah matang Lalu angkat Lalu kasih slice strawberry di atasnya Sebenarnya untuk caranya Nggak harus seperti ini ya Teman-teman boleh Ngasih slice strawberry-nya Di awal setelah kita bentuk tadi Nah setelah selesai dikasih slice strawberry Ini aku akan terbanggang kembali Selama kurang lebih 10 menit Dan yang keempat Ini aku akan buat palm cookies Sama seperti bikin nastar Ambil sedikit adonan Kemudian kita bulatkan Tapi untuk palm cookies Dalamnya nggak ada isinya ya Dan begitu seterusnya Lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai Setelah selesai dibentuk Lalu baluri dengan palm sugar Setelah selesai Lalu siap kita panggang Sama seperti memanggang kue kering lainnya Panggang di suhu 150 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 25 hingga 30 menit Atau hingga dia matang Setelah kuenya benar-benar dingin Kita bisa simpan dia dalam toples Ini aku akan taruh dia Dalam paper cup mini Nah seperti ini ya Lalu simpan dalam toples Nah ini dia palm cookies Tanpa kejunya Dan ini untuk adonan kelima Enam dan tujuh Semuanya akan aku bentuk bulat Karena ini nanti akan aku buat Cookies bola-bola coklat Dengan tiga varian topping Setelah selesai dibentuk Sama seperti tadi Panggang di suhu 150 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 25 hingga 30 menit Atau hingga dia matang Setelah cookiesnya matang Lalu ini kita beri toppingnya Ini yang kelima Yaitu cookies bola-bola coklat putih Baluri cookies dengan coklat putih Lalu taruh dalam cup mini Taburi atasnya dengan sprinkle atau trimit Nah seperti ini ya Nah seperti ini ya Ini yang ke enam Biar anak-anak pada suka Ini toppingnya Aku kasih permen Yupi Dan ini yang terakhir Yaitu yang ketujuh Yang ini aku kasih taburan misis ya Dan tadi untuk semua toppingnya Boleh disesuaikan dengan selera Nah ini dia Semuanya sudah selesai kita buat Ini adalah Tambrin cookies Nastar lumer dan kinclong Bola-bola coklat Yupi Bola coklat putih sprinkle Bola coklat misis Welfare cookies Yang terakhir adalah palm cookies Sangat mudah, praktis dan ekonomis Aku coba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm Benar-benar lumer, ngeprul dan wangi banget Untuk palm cookiesnya Ngeprul banget Luarnya renyah Dari gula palmnya Dalamnya langsung lumer di mulut Hanya dalam satu adonan Kita sudah bisa Buat tujuh macam kue Untuk lebaran nanti Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Buat yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax